Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu bedah buku Kain Besure bersama dengan Bapak Alkala Zamora, seorang maestro Bati Besure. Bapak, kita kembali lagi, Bapak. Siap. Nah, Pemirsa, seperti yang kita lihat nih di depan, ini adalah buku yang baru di launching, ya Pak ya, Bapak Alkala Zamora itu. Kapan, Pak, di launchingnya, Pak, biar Pemirsa pada tahu? Sebenarnya agak terlambat ya. Awalnya rencananya pertengahan 2023 kemarin, karena ada sesuatu yang perlu dipersiapkan, jadi diselenggarakannya baru sana saja. Tanggal 3 Desember kemarin, kebetulan diadakan di Bungkul Indah Mall ya, di Gedung Baru itu. Ya, Alhamdulillah, berjalan lancar. Alhamdulillah ya, Pak ya. Sekebetulan yang mendapatkan fasilitasi dana Indonesia ini dari Sanggar Muda, Raja Muda, Saudara Nomel gitu ya. Nah, suaminya kebetulan sudah almarhum Indra Cahaya yang benar-benar semangat untuk bagaimana dia dari Bapak mendapatkan anugerah kebudayaan 2001-2002, mendapatkan pembuatan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi ya. Ini anggarannya tadi. Alhamdulillah, laksanaannya di samping Bapak juga menyelenggarakan pameran tunggal ya. Pameran karya desain Bapak, lukisan-lukisan bercirikan kaligrafi Bapak. Bahkan hem yang Bapak buat ada tiga hem, Bapak pajang juga pada acara launching gitu. Ya, lumayanlah agak meriah. Nggak lupa juga Bapak usahkan terima kasih yang hadir waktu itu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Ini proses penggarapannya berapa lama, Pak? Dari kapan? Sebenarnya semenjak 2022. Oh, dari 2022. Kita bertahap sih. Kegiatan Indonesia anak itu penyelenggaraannya mulai dari kita adakan workshop, terus mengadakan juga pelatihan kepada anak-anak disabilitas. Waktu itu penyelenggaraannya kita adakan di SMK 5 ya. Sampai kita ngadakan, sebelum bedah buku, kita adakan workshop juga. Workshop tentang mengenai dokumentasi hasil karya Bapak. Nah, yang terakhir bedah buku waktu itu. Setelah bedah buku, digaraplah beberapa penulis ya. Kita siapkan penulisnya, terus editingnya. Kebetulan yang mengeditnya, Bapak Profesor Sarwit Sarwono, Profesor Dr. Sarwit Sarwono. Kebetulan beliau dosen di Universitas Bungkulu. Ya, Bapak bersyukur juga. Yang mengedit ini orang hebat juga gitu ya. Walaupun ada beberapa penulis. Nah, penulisnya itu saudara nomel sendiri ya. Terus arah. Kebetulan istri Bapak, kebetulan beliau mengambil mata kuliah. Waktu itu S2-nya di Malang. Nah, mengambil tentang pembuatan lokal. Tentang pembuatan kain besure untuk anak SD. Jadi, salah satunya ya kita ambil juga beberapa dari penulis juga karya. Kebetulan yang garapnya ya Bapak juga gitu yang membantu. Dari Pak, mantan kepala BPNB Padang waktu itu. Banyak yang terlibat ya, Pak ya? Banyak yang terlibat. Artinya dikroyok lah, rame-rame gitu ya. Memang dipersiapkan dengan sangat patah gitu ya, Pak ya? Ya, memang tidak jauh lepas dari Bapak mendapat anugerah kebudayaan itu. Nah, akhirnya difasilitasi untuk pembuatan buku. Tujuannya sebenarnya Bapak belum pernah punya buku. Oh, jadi ini yang pertama kali? Pertama, iya. Nah, kontribusi Bapak selama ini melalui media. Oh, memanfaatkan media. Karena memang sekarang yang lebih banyak lihat itu memang media ya, Pak ya? Baik di Youtube, di IG, di Twitter, bahkan TikTok. Oh, benar TikTok juga? Ada juga. Bapak ingin mempromosikan itu ya. Iya, benar. Dan itu pun tanpa royalty. Diberikan cuma-cuma kontribusi Bapak ikhlas untuk berikan untuk Bung Kulu. Tujuannya itu memang ingin memperkenalkan seperti itu saja ya, Pak ya? Tidak ada embel-embel apa. Iya, benar. Ya, silakan. Yang mau ngomong, mau minta silakan. Yang diam-diam silakan. Gitu. Oke. Nah, ini kalau sekarang udah jadi nih bukunya, Pak. Tujuannya sekarang mau dipasarkan di Bapak? Enggak, kita enggak dipasarkan sih. Jadi, ini kontribusi Bapak juga melalui Sanggar Raja Muda. Mau didistribusikan nanti ke sekolah-sekolah. Oh, ke sekolah-sekolah. Iya, mungkin salah satunya perpustakaan, instansi terkait keolahan universitas ya. Tapi, dalam rangka memperbanyak dulu gitu kan. Sebarangnya kan belum sempat full gitu ya, karena ya kondisi ya. Iya, benar. Bapak enggak usah ceritakan masalah kondisinya, kenapa agak terhambat gitu ya. Ya, sebenarnya Bapak, boleh ya Bapak bicara ya? Boleh dong, Pak. Nah, kebetulan Nomel ini, Sanggar Raja Muda, setelah bedah buku itu suaminya sakit. Nah, dibawa ke Jakarta selama lima bulan itu ya. Ya, kita enggak ngira ya Tuhan yang menghendaki ya. Nah, disitulah permasalahannya. Jadi, saudara Indra ini, dia benar-benar yang memberi semangat momen. Nah, apa namanya, mulai dari penerimaan Aki Bapak sampai proses pembuatan buku. Jadi, dia agak goncang. Nah, itu lain bermasalahnya yang terhambat. Terhambatnya di sana ya, Pak ya? Ya, Alhamdulillah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memberikan kemudahan, kelonggaran untuk menghulur waktunya. Oh, berarti waktu itu memang ada jeda waktunya juga? Ada rentan waktunya? Ada, harusnya ada rentan waktunya. Untung akhir Desember ini harus selesai. Oh, gitu. Tapi, itu paling ujung gitu ya. Ya, kalau enggak ya kena masalah juga ya. Alhamdulillah, berjalan lancar, pertanggung jawaban nomel Tanger Raja Muda ke pusat selesai. Alhamdulillah. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai enggak selesai 2023, kan. Iya, benar. Karena garapnya memang sudah lama juga. Sudah lama, karena prosesnya kan mereka mencari data, Bapak. Di dalam buku itu bukan hanya tentang sejarah atau tentang, apa namanya, kurikulum PT Bapak aja. Karena di situ ada juga mengenai penguatan kebudayaannya. Penguatan kain bersurek di buku perkembangannya. Sampai ke proses pembuatan kain bersurek itu sendiri. Berarti mulai dari sejarah, artinya, sampai ke proses pembuatannya, Pak. Nah, nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya ya, Pak ya. Sekarang kita cedah sebentar, Bapak. Sama-sama. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.